Guna menunjukkan keterampilan Satlin Mas dalam memberikan penyelamatan saat terjadinya kebakaran di masing-masing wilayah saat Pol PP Kudus menyelenggarakan lomba pemadaman api dengan cara manual. Teknik pemadaman api sudah menjadi bagian pengalaman dari Satuan Lingkungan Masyarakat Satlin Mas sebagai uji kebolehan oleh masing-masing Satlin Mas di sembilan kecamatan di Kudus. Menurut Jati Solehat, selaku Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kudus menyampaikan Satlin Mas selaku keamanan yang paling terdekat saat terjadinya kebakaran sehingga sangat perlu sekali untuk menguasai teknik pemadaman kebakaran dengan sistem manual. Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian dari hutsat Pol PP Kudus. Satlin Mas itu kan satuan keamanan yang berada di paling terdepak yang berada paling dekat dengan masyarakat sehingga bisa memberikan pertolongan yang pertama minimal penyelamatan secara sederhana apabila terjadi kejadian kebakaran. Jadi sebelum kita menganggah armada pemadaman kebakaran untuk menjadikan tugas kebakaran kita melalui santai yang masih didiarahkan menjadi pintu yang berselamatkan. Sementara itu Kepala Damkar PT Jarum, Hardi Cahya mengatakan pemadaman api dengan alat sederhana sangatlah penting. Pada lomba linmas tersebut, sembilan kecamatan berlomba memadamkan dua titik drum yang penuh dengan kobaran api yang berbekal dengan karung goni basah. Ini kita adain dengan adanya lomba juga, ini tokso juga bahwa kita kenalkan fasiliti dan kita sampaikan bahwa kepemadaman tradisional ini sangat penting bahwa api awal itu bisa ditanganin oleh jajaran yang sampai kampung-kampung, makanya linmas yang kita libatin. Kita edukasi untuk standar bahwa ini loh cara kepemadaman tradisional. Lomba pemadaman api yang digelar tersebut diharapkan dapat menjadi edukasi untuk masyarakat kudus ketika terjadi peristiwa kebakaran dapat menangani sebelum api menjadi besar. Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan.